Ke informasi pertama Tribuners, ledakan hebat yang meratakan 25 rumah di desa Karangbendo, kejamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada minggu 19 Februari malam, kini ditangani oleh Polres Blitar. Polisi menelusuri asal-usul ban baku petasan yang meledak di rumah milik warga bernama Darman. Sebagaimana diketahui, ledakan tersebut mengibatkan 4 orang tewas, termasuk Darman, yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Setelah itu, juga melukai puluhan warga lainnya yang tinggal di dekat rumah Darman. Untuk informasi lengkapnya terkait update terkini dari periswa yang menggegarkan ini, kami sudah terhubung dengan Sam Sulhadi, wartawan Tribun Mataraman. Silahkan, Sam Sulhadi. Ya, baik. Kita selama siang Tribuners, pada minggu malam, di desa Karangbendo, kejamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, terjadi ledakan hebat dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan lupa-lupa, serta berdampak pada berpisahkan jumlah rumah warga di desa Karangbendo. Terkait soal update pendidikan yang dilakukan oleh polisi, polisi sekolah sekolah kota, dan kemarin polisi sudah melakukan sekolah TKP dengan di dalam musim laporan kota jatim, dan penginapun dari kota jatim sekolah TKP dan menyebabkan beberapa barang. Dan memang dari hasil COVID-19, di desa, ada aktivitas perasikan bahan petakan di dalam rumah pilih darmas di Karangbendo. Perasikan ini dari analisa kulis, desimal prosedur atau kesalahan dalam proses perasikan, sehingga melimbulkan ledakan yang berdampak sangat luar biasa. Jadi untuk rumah darmas, karena pakem terlaksana ledakan, itu hampir rata dengan tanah. Dan ledakan itu juga berdampak pada tinggian di sekitarnya, malah ini perusahaan yang parah. Keyangkiran dari penyitik itu berdasarkan bahan yang ada di lokasi, jadi tim menemukan sisa-sisa bahan yang juga diperhatikan di pembuatan tanah petakan, jadi ada geran, lantuan masyum, dan arang, tapi sudah sisa-sisa saja. Dan dari perkiraan, tim juga menemukan panci dalam kondisi hancur, tapi teridentikkan sebagai panci, tujuh belahnya ada tiga, dan diduga itu sebagai tempat atau wadah untuk perajikan bahan petasan atau buku petasan. Dan sampai saat ini memang proses penyidikan masih berjalan, dan polisi memang berusaha untuk mencari atau menelusuri dari mana bahan-bahan petasan ini didapat oleh para korban. Dan polisi juga mencari informasi di sekitar Karangbendo. Jadi kalau masyarakat biasanya ada yang biasanya meracik atau membuat petasan ketika puasa maupun lebaran itu juga sedang diselidiki. Dan memang dari informasi masyarakat, sebesarkan keterangan Kapolres, memang di wilayah Karangbendo ini sering atau banyak yang memproduksi petasan ketika memasuki puasa maupun lebaran. Dan ini menjadi atensi dari Kapolda Jatim juga untuk mengungkap dan melusuri. Dan sebenarnya dari Polres Bitar Kota itu setiap menjelang puasa atau lebaran juga sudah sering melakukan razia dan kebuatan-kebuatan. Tapi dalam peraketnya memang masih ada masyarakat yang memproduksi petasan bahkan memperdagangkan. Terus nanti untuk antisipasi dari pihak desa maupun kecamatan akan digumpulkan untuk memberikan impuan kepada masyarakat terkait bahaya pembuatan atau pengguna. Bahan petasan ini adalah pengamanan yang ketat. Baik, demikian Siska. Baik, terima kasih Sam Sulhadi atas informasinya. Terima kasih, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Bitar Kota AKBPR Gowio not terkait dengan hal ini. Ada beberapa bahan peledak yang hasil teman dari olah TKP ini, tidak bisa di sebut. Ya, jadi berdasarkan informasi dari tim Jibon, itu pusat pendakan berada di belakang, kemungkinan itu dapur. Ini makanya sedang didetailkan oleh tim lapor untuk posisi-posisi rohani seperti apa. Kemudian dari daya ledaknya, itu tadi ditemukan ada tiga panci, tapi sudah hancur semua ya. Tapi tadi teridentifikasi panci, kemudian di situ tempat menyimpan, itu tadi, bubuknya itu tadi, black powder itu. Kemudian untuk ledakannya sendiri, informasi dari saksi itu tiga kali, jadi ledakan pertama itu yang besar, kemudian kecil-kecil dua kali. Ada informasi terkait berapa jumlahnya seperti itu? Untuk bahan ledaknya berapa seperti itu? Nah, itu jumlahnya sementara masih prediksi-prediksi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!